Intro Shalom Bapak Ibu, Puji Tuhan Selamat pagi, kembali kita berjumpa di suara gembala ini Doa dan harapan saya, kita terus bersemangat Tidak pernah menyerah, karena kita tahu Ada Tuhan yang menjadi tempat harapan dan kekuatan kita Rasul Paulus berkata, sekalipun manusia lahiri aku semakin merosot Tetapi manusia batini aku semakin bertambah-tambah, meningkat, makin kuat Kenapa? Karena dia tidak menaruh hidupnya kepada apa yang kelihatan Karena yang kelihatan sementara, fana, tetapi yang tidak kelihatan kekal Inilah yang sedang kita bangun Hari lepas hari, yaitu membangun diri kita Di dalam Kristus, di dalam Tuhan Lewat firman yang kita dengar Yang kita coba hidupi hari lepas hari Dan jangan lupa dengan renungan atau ayat hapalan kita Dari Yosua 1 ayat 8 Dengan mempraktekannya Karena saya percaya saat kita merenungkan Pikiran perasaan kita dibersihkan Dikuduskan, disucikan Dengan firman Tuhan Karena itu, pada kesempatan hari ini Saya ingin mengajak Bapak Ibu Setelah kita belajar bagaimana kita perlu memperhatikan Dasar dan kualitas hidup kita Karena akan datang api Akan datang pencobaan Akan datang masalah Jadi kita perlu memperhatikan dasar dan kualitas kerohanian kita Dan tidak boleh ada dasar lain Tentu sebagai dasar hidup kita Kecuali Yesus Kita sudah belajar bahwa Mendengar dan melakukan firman Tuhan Dalam hidup kita sehari-hari Adalah dasar Untuk kita bisa memiliki sebuah hidup yang kuat Sebuah kehidupan yang kokoh Yang tidak tergoncangkan Ketika kita mempraktekan Apa yang kita tahu Menghidupinya Mendengar dan melakukannya Orang yang menyukai firman Tuhan Dan merenungkan siang dan malam Diumpamakan seperti pohon Yang akarnya merambat Sampai ke dekat batang air Atau sumber air Mari kita lihat dalam masmur fasal pertama Ad 1-3 Berbahagialah orang yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh Tetapi yang kesukaannya ialah taurat Tuhan Dan yang merenungkan taurat itu siang dan malam Ia seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Yang menghasilkan buahnya Pada musimnya Dan yang tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Jadi perhatikan ketika kita mencintai Tuhan Lewat mencintai firmannya Dan kita merenungkan menghidupinya Di dalam hidup kita sehari-hari Ayat ini mengumpamakan Hidup kita seperti pohon Yang akarnya itu sampai merambat ke Tepi-tepi batang air Atau sumber air Maka apa yang terjadi Sekalipun panas trik datang Paceklik datang Pohon itu Atau kita Tidak akan pernah mengalami kekeringan Pohon itu tidak akan pernah mati Karena panas matahari yang menyengatnya Mengapa? Karena akarnya dekat dengan sumber air Demikianlah dengan hidup kita Akan tetap kuat Apabila kita dekat dengan sumber mata air Kehidupan itu Yaitu Yesus Kristus Dia berkata akulah air hidup Dialah kehidupan Dan hanya terjadi ketika Kita semuanya menjadikan firman Tuhan Menjadi kesukaan Kita berkata berbahagia lah Makanya firman Tuhan itu adalah sumber kebahagiaan kita Dan ketika kita menyukai firman Tuhan Hidup kita seperti pohon yang terus Mengalir kehidupan Walaupun panas trik datang Saya percaya di tengah-tengah aniaya Di tengah-tengah siksaan sekalipun Karena nama Tuhan Di tengah-tengah penderitaan Di tengah pencobaan Ujian Kita tidak akan pernah tergoyahkan Kenapa? Karena akar Atau iman kita Sampai ke sumber air Sumber kehidupan Yaitu Kristus Karena itu Ambil keputusan Ambil komitmen dalam hidup kita Untuk kita belajar tekun setia Dan menjadikan firman Tuhan Sebagai kesukaan Bukan yang lain Bukan harta benda Bukan mobil Bukan hobi Tapi biarlah hobi kita Adalah firman Tuhan Karena ini adalah Kunci kebahagiaan Dan kekuatan Hidup kerohanian kita Coba perhatikan Langkah apa yang perlu kita lakukan Agar kita berbahagia Yang pertama Kalau Bapak Ibu lihat Di ayat 1 Berbahagia adalah orang Yang tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Ketika kita menyukai firman Tuhan Dan kita akan menjadi orang yang bahagia Ketika kita menjadikan firman Sebagai sumber hidup kita Hobi kita adalah firman Tuhan Kita akan tahu memutuskan Memilih Sehingga kita tidak lagi berjalan Makanya kita akan menjadi orang bahagia Ketika Bapak Ibu belajar Untuk tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Orang yang tidak kenal Tuhan Terkadang ada banyak saran-saran Nasihat-nasihat ketika kita sakit Cari orang pintarlah Cari dukunlah Cara kita berbisnis begini-begini Macem-macem Kalau kita ingin menjadi orang bahagia Langkah pertama Putuskan untuk tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Untuk tidak berdiri di jalan orang berdosa Untuk tidak duduk dalam kumpulan pencemo Jadi dengan siapa kita berjalan Dengan siapa kita berdiri Dengan siapa kita duduk Ini penting sekali Karena langkah untuk bahagia adalah Kita melakukan langkah yang pertama Tidak berjalan Menurut nasihat orang fasik Tidak berdiri di jalan orang berdosa Tidak duduk dalam kumpulan pencemo Tetapi Tetapi yang kesukaannya Ialah Torah Tuhan Dan merenungkan Torah itu Siang dan malam Jadi apa yang dimaksud Dengan menyukai firman Tuhan Kita mulai belajar Bapak Ibu Untuk membaca Merenungkan Menghidupinya Mempraktekan Terus menerus Sampai firman itu menjadi kehidupan Apa yang terjadi? Kita digambarkan seperti pohon Yang akarnya merambatkan ke tepi batang air Sehingga Ketika siang Matahari yang panas sekalipun Mungkin Pohon-pohon lain kering Layu bisa mati Karena akarnya Jauh dari sumber air Sehingga apa yang terjadi? Pohon itu akan layu Tapi Ketika kita Belajar melangkah Seperti yang diajarkan Ayat 1 dan 2 Tetapi kesukaannya firman Tuhan Dia seperti pohon Yang ditanam di tepi aliran air Sehingga dia menghasilkan buahnya pada musimnya Tidak layu daunnya Apa saja yang diperbuatnya berhasil Apa yang dimaksud Apa saja yang diperbuatnya berhasil? Artinya Bapak Ibu Apa yang kita lakukan Kita lihat ada penyertaan Tuhan Contohnya Yusuf Dimanapun dia berada Apa yang dia pegang Apa yang dia sentuh Tuhan menyertai dia Dan membuat menjadi berhasil Bukan karena dia Tapi karena Tuhan Karena itu Biarlah kita mengerti Bahwa firman Tuhan Yang kita sukai Akan menjadi sumber kebahagiaan Dan keberhasilan kita Saya berdoa dan berharap Kiranya renungan ini Meneguhkan kita semua Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya